Juan Luis Lagunas Rosales adalah seorang pemuda Meksiko berumur 17 tahun yang dikenal sebagai Youtuber dan seorang selebgram di Meksiko. Juan sangat populer secara online. Dia memiliki lebih dari 1 juta pengikut di Facebook, serta 300 ribu di Instagram dan 30 ribu di Twitter. Youtuber ini juga bertubuh tambun dan sangat lihai dalam urusan minum alkohol. Dan hal itulah yang membuat namanya melejit di Meksiko. Youtuber yang memiliki rasa humor yang tinggi, bahkan dia sering mengperolok-olok dirinya sendiri yang berbadan tambun. Rosales awalnya hanyalah seorang tukang cuci mobil. Dia berasal dari kampung Napolato, Sinaloa, kemudian dia pindah ke kota Culiacan, salah satu kota besar di Meksiko. Setelah dia terkenal di Instagram dan menjadi kaya, dia sering memerkan foto gaya hidupnya yang mewah. Pesta, minum alkohol, pamer mobil bersama gadis-gadis cantik. Dalam suatu kesempatan, Juan Luis Lagunas Rosales mengupload sebuah video yang merendahkan El Mencho. El Mencho sendiri adalah seorang pemimpin kartel narkoba yang paling berbahaya di Meksiko. Bahkan dia dijuluki sebagai dewa narkoba. Dalam video itu, Lagunas mengatakan sebuah kalimat yang berarti El Mencho bisa menjilat alat kelaminku. Entah apa yang ada di pikiran Rosales saat mengucapkan kalimat-kalimat itu. Padahal, El Mencho adalah seorang yang tega untuk membunuh orang lain hanya karena gosip. Apalagi jika ada bukti video. Bahkan karena seringnya membunuh, kepala El Mencho dihargai 600 miliar oleh polisi. Rosales sudah menandatangani kontrak kematiannya sendiri. Ucap warga Meksiko yang ikut berkomentar terkait masalah Rosales dengan El Mencho. Setelah video itu beredar, pada tanggal 18 Desember 2017, pria bersenjata menyerbu tempat Rosales sedang berpesta. Tembakan dilepaskan menyasar tubuh dari Rosales hingga membuatnya bersimbah darah. Tidak hanya Rosales, seorang pekerja bar berusia 25 tahun ikut juga tertembak. Mereka berdua dinyatakan tewas saat di rumah sakit karena terluka parah. Saat diperiksa polisi, ada 15 luka tembak di tubuh Rosales.